Halo kembali lagi bersama saya filmko kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan Gameboy Gameboy Color dan Gameboy Advance di komputer menggunakan emulator Visual Boy Advance jadi kita sekaligus dapat memainkan ketiga jenis game konsol tersebut di satu emulator Visual Boy Advance kita bisa mendownload emulatornya di sourceforce.net slash project slash VWI link-nya saya sertakan di deskripsi di bawah video ini lalu kita pilih Browse all file lalu kita pilih Visual Quay Advance kita pilih versi yang paling baru versi 172 lalu kita pilih yang Visual Quay Advance yang tanpa embelli-embelli itu yang ini jadi ada banyak yang ada versi SDL tapi kita download yang tanpa tambahan embelli-embelli yang biasa saja jangan pilih yang lain pilih yang ini kita klik kita tunggu untuk download kita klik start download kita open kalau kita ekstrak Extract Extract visual вотzwand.exe extensi nya saja yang kita ekstrak Master nya kita ekstrak di desktop itu kita close Setelah itu kalian bisa mendownload game-nya atau room gamenya di emu paradise.me disini lumayan lengkap lalu kita pilih room iso dan game kita pilih handheld jadi dengan emulator visualboy kita bisa memainkan 3 jenis konsol atau handheld seperti itu kita bisa memainkan nintendo gameboy advance nintendo gameboy saja atau nintendo yang color seperti itu jadi ketiga jenis ini kita bisa memainkannya di emulator visualboy kali ini saya akan memainkan dari gameboy advance lalu kita bisa memilih gamenya ini berdasarkan update jadi saya mencari game pokemon bisa mencarinya disini yang most donated yang paling banyak di download kalau game kita tidak ada disini kita bisa mencarinya sesuai judulnya dengan pokemon jadi di pay sesuai jad pokemon saya memilih game pokemon ruby jadi ini ada jadi ini sama ya ruby ruby tapi yang membedakan ada s g i jadi ini sebenarnya seperti regional atau versi dari regionalnya gitu jadi versi wilayahnya seperti versi negaranya gitu jadi seperti ini versi e ini jadi versi E versi Eropa versi C versi Jepang versi U versi USA versi Amerika ini jangan download yang versi Jepang seperti ini jangan download yang versi Jepang nanti biasanya Jepang seperti itu lalu kita scroll ke bawah klik direct download kita langsung download lalu direct download kita pilih download setelah di download atau terdownload kita bisa membukanya seperti ini lalu mengekstraknya bagaimana saya mengekstrak di desktop begini ekstrak lalu jadi ini file yang sudah kita download dan ekstrak adi seperti itu ini file ekstensinya jadi kita tidak perlu mengekstrak jadi langsung kita buka yang ini adalah roomnya yang pentingnya jadi enak saya membuat folder seperti itu ini folder terserah kalian bisa buat di mana saja di directory mana saja seperti itu saya buat folder ini saya masukkan aplikasinya roomnya saya masukkan di dalam lalu lalu saya membuat folder room jadi untuk menyimpan room-roomnya jadi room-roomnya saya masukkan ke folder lalu saya lebih gampang saya membuat shortcut ke desktop untuk softwarenya jadi saya membuat ini desktop create shortcut jadi ini shortcut shortcut untuk aplikasinya coba buka shortcutnya ini kita open game-nya kita pilih lalu kita langsung darahkan ke boy langsung darahkan ke room-nya open lalu langsung main seperti biasa kita bisa men-zoom mengisarkan layarnya kalau kalau supaya kita menjadi default ukurannya kita bisa men-settingnya di sini option video ukurannya 3 kali jadi ini menjadi default ukurannya kalau dibuka langsung seperti ini memiliki video dari saya jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan video terbaru mengenai tek tek komentar dari saya dan jika kalian suka video ini kalian bisa men-nombol like dan jangan lupa pula untuk share video ini ke teman-teman kalian atau di sosial media dan untuk trik-trik selanjutnya yang berhubungan dengan emulator gameboy kalian bisa mengklik video ini di sini dari cara men-setting tombol video dan lain-lain terima kasih dan semoga bermanfaat